Hai, bertemu lagi pada channel Jorotan Tangan Channel yang berisi mengenai edukasi, tutorial, dan desain Photoshop Nah, pada kesempatan ini saya akan membuat sebuah konten mengenai desain kalender meja Bagaimana cara membuatnya? Yuk kita simak video ini sampai dengan selesai Nah, pertama kita buat dulu dokumen baru, caranya klik file, kemudian pilih new Kemudian disini isikan nama dokumennya Disini saya menggunakan ukuran kertas 21 cm x 14 cm dengan resolusi yaitu 300 piksel Kemudian kita buat dulu desain kalendernya Sisipkan gambar dengan cara klik file, kemudian pilih flash Anda juga dapat menyisipkan gambar sesuai selera Anda Kemudian kita atur letak gambar dengan tekan CTRL plus T Nah, disini kita dapat melihat terdapat bagian gambar yang perlu dihapus Nah, maka kita harus hapus menggunakan yang namanya layer mask Klik layer mask pada bagian pojok kanan bawah Lalu pastikan warna atas adalah hitam Kemudian klik brush tool pada menu Photoshop Kemudian usapkan hingga bagian tersebut terhapus Lalu kembali klik layer background Tambahkan teks dengan cara klik simbol T pada menu Photoshop Ubah warna Ukuran dan tipe huruf sesuai dengan selera Anda Kemudian kita tambahkan bentuk rectangle Klik shape Pastikan pilih mode shape Pilih warna Kemudian hilangkan stroke atau garis tepinya Kita tambah dengan bentuk rounded rectangle tool Caranya sama dengan sebelumnya Untuk sisi lengkung kita isi dengan 50 piksel Kemudian supaya tampak atas Kita geser layernya Ubah warna pada bentuk pertama Klik kanan mouse Pilih blending option Pilih color overlay Dan kita ambil sampel warna pada foto Lakukan hal yang sama pada bentuk yang kedua Klik CTRL plus T untuk atur ukuran bentuknya Kemudian di dalam kotak kita tambahkan garis Klik save Kemudian pilih line Kemudian ubah warnanya Geser layer supaya tampak atas Duplikat dengan cara tekan CTRL plus C pada keyboard Untuk merapikan letak ketiga garis Tekan CTRL plus klik beberapa layer Kemudian klik CTRL plus T Tambahkan teks lagi dengan klik simbol T Geser layer paling atas Dan ubah ukuran huruf sesuai dengan selera Pastikan Anda klik simbol T jika ingin edit teks Ubah tipe huruf sesuai selera Atur ketebalan huruf dengan cara Klik simbol A pada kanan photoshop Klik CTRL plus T untuk atur letaknya Nah sekarang kita tambahkan warna gradasi pada backgroundnya Nonaktifkan kuncian layer background Dengan klik simbol kunci Kemudian kita ubah namanya Nah kita dapat menambahkan warna gradasi pada background ini Dengan cara Klik kanan mouse Kemudian blending option Kemudian pilih gradient overlay Pilih warna pertama sesuai dengan selera Anda Anda dapat menambahkan warna dengan input kode warna Nah desain dasar sudah jadi Berikutnya kita akan membuat template tanggal Kita buat dulu dokumen baru Klik file kemudian pilih new Lalu kita ganti namanya Disini saya menggunakan ukuran kertas Yaitu 20 cm x 21 cm Kemudian untuk memudahkan Membuat susunan angka tanggal Kita tampilkan grid Klik view Kemudian pilih show Kemudian pilih grid Kita atur jumlah kotak agar sama dengan jumlah hari Klik edit Kemudian pilih preference Kemudian pilih guide grid and slice Masukkan angka 3 Artinya setiap kotak ukurannya adalah 3 cm Kemudian tambahkan text Kemudian kita isikan nama harinya Model huruf Ubah ukuran Dan warna sesuai selera Anda Duplikat dengan cara klik CTRL plus J pada keyboard Ganti namanya dengan klik simbol T terlebih dahulu Dan ganti warnanya untuk hari Senin Duplikat lagi dengan cara CTRL plus J Lakukan langkah yang sama Sampai yang hari kalimat Sabtu Nah hasil akhirnya adalah seperti ini Untuk isian tanggal Caranya juga sama Klik simbol T Duplikat dengan klik CTRL plus J Kemudian ubah warna pada tanggal hari Minggu dan Senin Misalkan pada hari Minggu ini warnanya adalah merah Kemudian ada Senin Itu adalah warna hitam Klik beberapa layer tanggal Duplikat dengan klik CTRL plus J Lalu ganti kalimatnya Pastikan sebelum ganti kalimat Anda sudah menekan simbol T pada menu foto Lakukan hal yang sama Sampai hari ke-31 dan sisa kotak yang ada Artinya setelah dapat satu minggu Klik beberapa layer Duplikat dengan CTRL plus J Nah hasil akhir template tanggal adalah seperti ini Untuk isian bawah tanggal juga demikian Klik simbol T Kemudian Semuanya kita jadikan satu folder Kecuali layer background Caranya Pilih new group pada pojok kanan bawah Kemudian klik semua layer Kecuali layer background Dengan cara yaitu tekan CTRL Plus klik beberapa layer Kemudian pindahkan layer ke dalam folder Kita coba hilangkan gridnya Klik view Kemudian show Kemudian hilangkan checklist grid Lalu supaya dapat dipindah ke dokumen utama Hilangkan tanda mata pada layer background Masih pada layer folder Kita klik CTRL plus shift plus E Pada keyboard Dan hasilnya seperti ini Nah hasilnya seperti ini Lalu setelah seperti ini Kita pindahkan template ini ke dokumen utama Caranya drag and drop template ke dokumen utama Atur letak dengan tekan shift plus gerakan mouse Lalu kita tambahkan bentuk rectangle Untuk membuat keterangan nama bulan Edit bentuk dengan tekan CTRL plus T Lalu klik simbol jaring di atas Tambahkan bentuk lingkaran Dengan cara klik shape Kemudian pilih ellipse tool Kemudian geser layarnya Supaya tampak di atas bentuk kotak Berikutnya Tambahkan teks lagi Klik simbol T Pilih warna sesuai dengan selera Anda Duplika teks dengan klik CTRL plus J Kemudian ganti kalimatnya Ubah tipe huruf sesuai selera Anda Anda juga dapat mengganti warna Dengan klik kanan layer Pilih bending option Kemudian pilih color overlay Kemudian kita duplikat kembali teksnya Dengan klik CTRL plus J Dan ganti kalimatnya Tambahkan garis Dengan cara klik shape Kemudian pilih line tool Kemudian pilih warnanya Geser layarnya Supaya tampak atas Nah kemudian supaya agak terlihat Kita tambahkan garis tepi Pada bentuk garis ini Caranya klik kanan Kemudian kita pilih Blending option Kemudian kita pilih stroke Atur ketebalan dan warnanya Kemudian jika sudah selesai semua Kita tambahkan logo lembaga kita Nah logo ini adalah Sesuai dengan selera Anda Apakah logo toko Logo perusahaan Atau yang lainnya Karena saya menggunakan gambar format jpg Maka kita ubah dulu ke png Kita klik file Kemudian pilih open Pilih select Kemudian color rank Kemudian ambil sampel warna putih Karena kita akan membuang backgroundnya Lalu pilih eraser background Klik pada area putih Dan tekan delete pada keyboard Lalu ikan CTRL plus D Setelah itu kita drag and drop ke dokumen utama Atur sesuai dengan keinginan Anda Nah kemudian Kita buat nama merek dari lembaga kita Kita copy paste salah satu teks Dengan CTRL plus D Kemudian ganti kalimatnya Rapikan jika diperlukan Nah hasil akhir adalah seperti ini Kemudian jika sudah Kita bisa menyimpan atau langsung Menge printnya Cara menyimpannya adalah klik file Kemudian kita pilih save as Kemudian kita pilih format jpg Jika ingin disimpan dalam bentuk gambar Tapi jika ingin disimpan dengan bentuk project Maka kita pilih psd Tidak ada di bagian jika diperlukan 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 jika diper